Yes, baru bikin video lagi nih, mau bahas salah satu jenis cupang lainnya Buat kalian yang favorit warnanya warna biru, mungkin ini bisa jadi salah satu cupang favorit kalian Ini adalah cupang blurim, kenapa dibilang seperti itu? Blue rim, jadi ada warna biru melingkar, memang cupang blurim yang gue punya ini bukan yang really top grade Cuma ini bisa kalian lihat, di setiap siripnya itu ada melingkar warna biru Dan makin simetris, makin rapih, itu makin mahal nilainya Itu bisa dilihat di kupingannya juga, dia ada lingkaran mengelilingi biru-biru gitu Ya ini yang dinamakan cupang blurim Jadi video ini nih yang depan nih, yang cowokannya nih, yang belakang yang betinanya Ini kira-kira umur 4 bulan Badannya udah mulai gede, tapi ini warnanya sedikit masih bisa mutasi Jadi di dasinya juga ada birunya, sirip atas ada birunya, cuma itu gitu tuh Ngerim birunya bukan yang full block Badannya juga harus putih bersih Jadi itu bisa dinamakan cupang blurim Jadi buat kalian yang cupang blurim tuh kayak gimana sih Ya kayak begini dibutuhkan ya nih Bisa jadi koleksi kalian Dan harganya juga lumayan sih ini Di atas rata-rata lah, karena masih banyak peminatnya Dan sedikit yang breeding Kesempatan kalian juga buat ngebreed blurim Kalau misalnya mau coba ngebreed Tapi gitu, susahnya ngebreed blurim high quality tuh Ya ada aja bocornya, ada birunya nongol di tengah Kalau ini putihnya mesti clean Rimnya harus rapi, simetris, rapi Di dasinya juga loh, kalau misalnya dilihat tuh Ada biru-birunya Nggak polos putih Sama di kupingannya tuh Jadi buat kalian yang minat Atau senang sama ikan Jenis cupang yang seperti ini Namanya cupang blurim Nah ini kelihatan tuh Uh, megar Bagus ya Ini biasa nih, kurang mau ngedok Karena akhirnya air baru Cuma bisa kalian lihat Ini keunikan dari cupang blurim Birunya harus pekat Putihnya harus pekat Jadi top grade Ya ini lumayan lah Tuh Itu bawahnya masih birunya ketipisan Coba lebih tebel sedikit kayak yang dibuntutnya Nah pasti lebih bagus tuh Di atasnya juga tuh masih kurang tebel Dan dibuntutnya juga Nggak simetris, nggak rapi Jika kesempurnaan itu ada di ikan cupang blurim Kalian Yakinlah harganya akan mahal Ya Paling Gitu aja sih di video ini Mau ngebahas cupang blurim Begini dibentukannya Cupang blurim Jadi buat kalian yang Penasaran Untuk cupang blurim yang Top grade tuh kayak apa Bisa dicari sih di instagram Banyak Di youtube juga banyak Cari aja blurim kontes Pasti keluar tuh Buat yang mau coba-coba pelihara ikan ini Yang biasa-biasa aja Mungkin ini bisa jadi Alternatif Nggak perlu yang Bagus-bagus banget Tuh Blurim Ya gitu aja Video kali ini Kita akan bahas Jenis-jenis cupang Atau jenis-jenis ikan Atau jenis binatang lainnya Video berikutnya Thank you Goodbye Bye 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 Bye